Dari data tingginya kasus penyakit malaria yang dialami orang rimba atau suku anak dalam di Kabupaten Tebu, lembaga Edgeman melakukan penelitian dan menangkap nyamuk malaria dengan metode kelambu. Satu orang suku anak dalam tidur di dalam kelambu yang sudah dipasang di permukiman. Kelambu satunya sebagai tempat penangkapan nyamuk. Nyamuk malaria yang berhasil ditangkap dilakukan penelitian dan membuat obat nyamuk untuk suku anak dalam. Dengan dibuatnya obat nyamuk ini bisa mengurangi angka penyakit malaria bagi orang rimba. Ya pernah juga anak-anak itu yang demam gitu, tapi dibawa di kesemas itu dibilang kenom malaria juga, itu udah pernah sering kayak itu. Tapi kan dulu pernah orang dari penelitian kesehatan juga menangkap nyamuk, bilang kan ada juga yang kenom malaria. Saat ini lembaga Edgeman sudah melakukan penelitian atau penangkapan nyamuk di sejumlah lokasi, yaitu di Terap, Bukit Suban, dan Desa Makekal, Kabupaten Tebu. Obat nyamuk ini bisa mengusir nyamuk menjauh dari suku anak dalam. Nah, cara mengetahui berhasil atau tidaknya obat nyamuk ini, kita menggunakan metode kelambu. Jadi, umpan manusia dengan menggunakan kelambu ganda, ini adalah semacam parameter apakah obat nyamuk yang kita gunakan ini berhasil atau tidak. Secara teoritis, seharusnya dengan menggunakan obat nyamuk ini, jumlah nyamuk yang tertangkap berkurang, karena berhasil parameter sedikit banyaknya obat nyamuk yang kita tangkap adalah merupakan parameter keberhasilan obat nyamuk ini. Dengan adanya obat nyamuk ini bisa mengurangi nyamuk malaria yang menyerang suku anak dalam, sehingga kasus demam malaria bisa berkurang.